J-j-jah, DASHU DE, DASHU DE ITEKRU KARA, SIRI, UROKU YETEKRU KARA NE, NE, NE DEMO, SODAN NA KINAU NOKOTO DOUKA GONAI MITU NI Halo teman-teman, selamat datang di channel Salotips Channel ini tidak akan membahas sebuah tips-tips yang bermanfaat bagi kalian Karena channel ini hanya akan mengulas alur dari sebuah film Di video kali ini, aku akan menceritakan film yang berjudul Heroin Shikaku Yang keadaptasi dari sebuah manga Ladies and gentlemen, please enjoy this video Let's get it in the middle Blok Intro Langsung bahas film Rasa suwi-swi Di awal cerita diperlihatkan seorang siswa yang bernama Rita Dia seorang cowok pendiam dan terkesan cuek Karena hal itu Rita sangat populer di kalangan siswi di sekolahnya Rita mempunyai teman cewek yang bernama Hattori Seorang cewek periang dan terlihat sedikit lugu Mereka menjalin bertemanan sejak masih sekolah dasar Saat jam istirahat Hattori sering curhat kepada temannya yang bernama Kyoko Dimana Hattori menginginkan Rita sebagai pacarnya Namun kenyataannya Rita selalu cuek ketika Hattori memberi perhatiannya kepada Rita Di sisi lain terlihat cewek culun yang sedang makan Akan tetapi dirinya diganggu oleh pereman sekolah Kemudian terlihat Rita datang menolong cewek tersebut Beruntung tak terjadi perkelahian Para pereman itu akhirnya diusir oleh penjaga kantin Rita terlihat perhatian kepada cewek culun tersebut Cewek itu bernama Adachi Ketegatan mereka membuat Hattori sangat cemburu Selang beberapa waktu para pereman yang masih tak terima Menatangi Rita yang sedang bersama Hattori di loker sekolah Namun tanpa diduga tiba-tiba Adachi datang menghajar para pereman tersebut Rita sangat terkesan dengan keberanian Adachi Dan hal itulah yang membuat Rita menyukai Adachi Di sisi lain terlihat Hattori yang kehilangan sosok Rita Yang biasanya berada di sampingnya Di keesokan harinya Hattori masih tak percaya dengan kejadian sebelumnya Kemudian dirinya menceritakan kepada Kyoko Hattori semakin kesal Karena hubungan Rita dan Adachi semakin dekat Saat Hattori meluapkan kekesalannya Dirinya tak sengaja tertabrak dengan seorang siswa Hattori yang merasa malu dia pun berlari pergi Terlihat siswa itu tertarik dengan Hattori Siswa itu bernama Kosuke Satu kelas dengan Hattori Ketika Hattori masih dalam kesedihan Kosuke datang menghampirinya Di sini Kosuke mencoba menghimburnya Kemudian dia menyuruh Hattori untuk merelakan Perasaannya kepada Rita Kosuke juga mengatakan Jika dirinya bersedia menggantikan sosok Rita Karena Kosuke ingin Hattori menjadi pacarnya Mendengar hal itu Hattori langsung menolaknya Kemudian dia pergi Namun langkahnya dihentikan oleh Kosuke Kemudian Kosuke langsung memberi kecupan manis Malam harinya Hattori merasa kesal Karena hal itu merupakan pertama kalinya bagi dirinya Hattori meluapkan kekesalannya dengan bercerita dengan Kyoko Kesokan harinya Hattori datang menemui Kosuke Hattori meminta penjelasan Kosuke Namun di sini Kosuke malah menggoda Hattori Di sisi lain Rita melihat kedekatan mereka berdua Kemudian Kosuke memiliki ide untuk mengajak untuk berkencan bersama Ketika mereka berada di tempat bowling Kosuke mengajari Hattori cara bermain bowling Dan hal itu membuat Rita jadi salah tingkah Melihat kedekatan mereka berdua Kemudian dia pun memutuskan untuk pergi Di sini Kosuke mengetahui jika Rita memiliki perasaan kepada Hattori Kemudian Adachi mengobrol dengan Hattori Adachi mengatakan jika Hattori tak perlu lagi dekat dengan Rita Dia juga menjelekan Hattori Mendengar hal itu Hattori sangat shock dengan perkataan Adachi Di sini Kosuke mengerti yang sebenarnya Jika Adachi cuma memanfaatkan Rita Kosuke sangat membenci sifat kepura-puraan Adachi Kosuke pun akhirnya mengajak pergi Hattori Di sini Hattori merasa bingung dengan kebaikan Kosuke kepada dirinya Malam harinya Hattori mencoba melupakan perasaan cintanya kepada Rita Hari pun berlalu hubungan Hattori dengan Kosuke semakin dekat Hingga Kosuke mengajaknya pergi ke pesta kembang api Namun di sana terlihat Rita dirinya sangat cemburu melihat kedekatan mereka berdua Saat mereka bertemu Hattori pun langsung pergi meninggalkannya Di sini Kosuke yang menyedari perasaan Rita kepada Hattori Kemudian dia mengingatkan Jika jangan mempermainkan perasaan Hattori Dan membuat Hattori tersakiti Di keesokan harinya Rita bertemu dengan Adachi Di sini Adachi mengatakan Jika dirinya melihat Rita bersama Hattori Di pesta kembang api Namun belum selesai mengatakan Tiba-tiba Adachi pingsan Selang beberapa waktu akhirnya dirinya tersadar Adachi mengatakan Jika dia sedang sakit demam Singkat cerita sekolah mereka mengadakan karya wisata Semua murid terlihat senang Di sisi lain Kosuke mengajak Hattori untuk pergi ke suatu tempat Sore harinya tanpa disengaja Hattori bertemu dengan Rita di lift yang sama Mereka terlihat canggung saat bertemu Kemudian saat pintu lift terbuka Terlihat matahari terbenam Mengingatkan masa kecil mereka bersama Kemudian Hattori kembali ke lift Untuk pergi ke tempat Kosuke Di sini Rita memendang perasaan dilema Sambil memendang foto di ponselnya Dan dirinya juga mengingat perkataan Kosuke Selang beberapa waktu Hattori bertemu dengan Kosuke Tanpa basa basi Kosuke mencoba mengungkap perasaan sebenarnya Hattori Di sisi lain terlihat Rita berjalan ke kamar Adachi Rita mengetahui sifat asli dari Adachi Di sini Rita sangat kecewa dengan kelakuan Adachi Kemudian Adachi meminta maaf kepada Rita karena telah membohonginya selama ini Akhirnya mereka jujur kepada perasaan masing-masing Jika Hattori masih sangat mencintai Rita Perasaan tak akan begitu hilang karena ketekatan mereka sudah berjalan 10 tahun lamanya Begitu juga sebaliknya dengan Rita Kosuke yang mendengarkan kejujuran perasaan Hattori memilih untuk merelakan Hattori Dan dia menyuruh Hattori untuk mengungkapkan perasaannya kepada Rita Akhirnya Hattori pun mencari keberadaan Rita Namun tak kunjung bertemu Selang beberapa waktu Rita datang menemui Hattori Mereka pun saling mengungkapkan perasaannya masing-masing Jika sejatinya mereka berdua saling mencintai Kemudian film pun selesai Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran Jika kesemaran di waktu sekolah membuat kita memiliki kenangan yang indah Karena di masa itu kita akan mengingatnya sepanjang masa Bisa diibaratkan diam seperti tak memiliki fikiran Bergerak langsung menuju kos-kosan Flah Terima kasih telah menonton!